Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Yon Luki Martanto dalam Balokana Kreatif Lagu Channel. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah tutorial kepada teman-teman. Tutorial kali ini kita akan belajar mixing lagu dengan menggunakan Adobe Audition CC 2017. Nah, untuk video kali ini kita hanya akan menggunakan satu instrumen, yaitu instrumen gitar dan satu vokal atau solo. Jadi ini cocok untuk teman-teman yang ingin membuat musik cover seperti lagunya Felix atau Tami Aulia dan lain-lain ya, untuk instrumen akustik lah ya, seperti itu. Jadi langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, pertama-tama bagaimana proses dari membuat sebuah cover atau membuat sebuah lagu itu. Yang pertama itu kita akan masuk ke tahap recording. Nah, di tahap recording ini saya sudah pernah berikan tutorialnya di video yang lain, lengkap juga dengan settingan untuk soundcard dan mic-nya. Ya, bisa kalian lihat di deskripsi video saya. Nah, untuk kali ini kita akan langsung masuk ke mixing-nya dan bagaimana penggunaan atau penggunaan efek-efek yang ada di aplikasi Adobe Audition ini untuk bisa menghasilkan sebuah lagu yang enak didengar. Nah, di sini saya sudah ada dua track yang di atas sini. Yang pertama, track pertama ini adalah track untuk instrumennya atau track gitar. Kemudian, untuk track kedua ini adalah track untuk vokalnya. Oke ya, kita dengarkan sama-sama. Ini adalah hasil akhir untuk lagu yang akan kita buat kali ini. Nah, untuk suara lamentahnya atau yang belum dikasih efek seperti ini. Oke, nah, yang pertama itu kita ke efek untuk gitarnya. Nah, di sini saya menggunakan preset untuk gitarnya. Saya menggunakan preset stereo Widener. Nah, tujuannya ini adalah untuk kita membuat instrumennya ini menjadi stereo. Jadi, kedengarannya seperti stereo. Terus, coba kita dengarkan. Nah, ini kalau kita tidak berikan efek. Ini kita matikan efeknya. Nah, sekarang kita hidupkan efeknya. Nah, sekarang untuk memberikan efek seperti ruangan ya, untuk efek reverb, kita gunakan studio reverb. Kita masuk ke, kita klik yang anak panah ini. Terus, kita masuk ke reverb. Lalu, kita masuk di studio reverb. Di studio reverb ini, kita bisa memilih preset yang sudah ada. Bisa juga kita atur sendiri. Jadi, terserah kita mau menggunakan seperti apa. Ini semua tergantung dari selera kita. Yang terakhir, kita gunakan efek graphic equalizer. Ini graphic equalizer. Graphic equalizer ini tujuannya untuk memotong frekuensi-frekuensi yang tidak diperlukan atau untuk memotong frekuensi-frekuensi yang bertabrakan dengan frekuensi vokal. Jadi, kita masuk ke filter and equi. Kemudian, kita pilih graphic equalizer yang 30 band. Nah, biasanya kalau untuk vokal pria, itu rangenya itu ada di 200-400 dan di 8000 dan 10000. Tapi, sekali lagi, ini tergantung pada karakter suara penyanyinya dan bagaimana alat-alat rekaman atau mic yang kita gunakan. Jadi, semua tidak ada yang mutlak. Semuanya tergantung pada situasi. Untuk yang saya gunakan di sini, kebetulan frekuensinya itu yang saya kurangi, yang saya turunkan adalah frekuensi dari 200 sampai frekuensi 400 lalu di frekuensi 8000 dan frekuensi 2500 dan 10000. Ini tujuannya agar suara musiknya ini nanti tidak bertabrakan dengan suara vokalnya. Nah, sekarang kita ke vokalnya. Efek-efek apa saja yang saya gunakan di sini. Di sini saya menggunakan yang pertama itu mastering. Efek-efek yang pertama ini, Efek Mastering. Fungsinya ini untuk memberikan efek ruangan. Jadi, cara mencarinya itu kita masuk ke spesial lalu kita pilih mastering. Nah, setelah itu kita pilih preset make room for vocals. Seperti ini dan ini tidak usah kita ubah-ubah lagi. Nah, setelah itu kita masuk. Kita memilih ke efek yang kedua yaitu parametric equalizer. Fungsi dari parametric equalizer ini adalah untuk memilih frekuensi yang ingin kita pertegas. Jadi, di mana letaknya? Nah, di sini. Kita masuk ke filter and equi. Kemudian kita pilih parametric equalizer. Nah, untuk settingannya di sini. Saya memilih vocal enhancer. Lalu low-nya ini saya turunkan. Tapi, sebaiknya kita sambil memutar lagunya biar kita bisa memonitornya. Terus, untuk high-nya juga kita turunkan sedikit. Sekarang kita masuk ke efek yang ketiga yaitu graphic equalizer. Graphic equalizer ini fungsinya sama dengan graphic equalizer yang kita gunakan di track gitar di atas sini. Jadi, tujuannya itu untuk memotong frekuensi-frekuensi yang tidak kita perlukan atau mengurangi frekuensi yang tidak kita perlukan dan membuat tetap tidak menghilangkan karakteristik dari suara si penyanyinya ini. Nah, settingan yang saya gunakan untuk graphic equalizer di proyek ini adalah seperti ini. Jadi, untuk frekuensi yang di bawah 30 decibel ini kita 30Hz ini kita turunkan saja. Nah, kemudian mungkin teman-teman juga perhatikan di sini di frekuensi 8K ini atau 8000 kHz 8000 kHz ya ini saya turunkan sampai mentok di titik paling bawah. Nah, kenapa saya lakukan? Karena ada coba perhatikan pada saat saya naikkan itu ada suara yang di belakang yang cukup mengganggu jadi saya hilangkan saja supaya suaranya juga ikut hilang. Nah, jadi ini dia grafik grafik untuk grafik equalizer-nya ya seperti ini settingannya sekarang kita masuk ke efek yang keempat yaitu multiband kompresor nah, multiband kompresor ini fungsinya untuk mengatur frekuensi-frekuensi low, mid, dan high-nya jadi ini di sini juga sebenarnya banyak preset teman-teman jadi misalnya kita gunakan de-acer untuk menghilangkan suara S yang berlebihan jadi biasanya biasanya ketika kita merekam sebuah ketika merekam suara itu kan ada suara S ya rekaman huruf S yang terlalu berlebihan kita bisa gunakan ini atau juga kita bisa gunakan hiss reduction nah, untuk settingan yang saya gunakan di project ini kita bisa atur sebagai ya seperti di gambar ini jadi untuk low-nya ini kita yang paling ujung sebelah kiri layar ini kita atur di 10 desibel kemudian kemudian untuk warna hijau kita atur di min ya sorry jadi tadi min 10 min 10 ya tadi ya untuk yang ketiga ini juga kita gunakan min 20 dan yang keempatnya ini kita gunakan min 24 desibel jadi jadi lebih halus ya selanjutnya kita masuk ke untuk memasukkan efek multiband kompresor ini kita bisa masuk ke amplitude and compression lalu kita pilih multiband kompresor disini yang kelima kita bisa gunakan dynamic processing dynamic processing ini biasanya digunakan untuk membuat suara vokal itu jadi lebih halus coba kita bandingkan antara suara yang tidak menggunakan dynamic saya kasih solo supaya sekarang kita coba pasang dynamic processing nya jadi bisa terdengar perbedaannya ya oke nah sekarang kita kalau kita ingin memberikan efek reverb sama seperti gitar yang tadi sebelumnya kita bahas kita juga gunakan studio reverb tempatnya sama kita masuk ke menu reverb lalu kita pilih studio reverb nah untuk reverb yang saya gunakan disini itu saya gunakan preset vocal reverb vocal reverb yang small oh bukan yang oke yang medium medium ya saya gunakan vocal reverb medium ya perbedaannya ketika tidak menggunakan reverb seperti ini ini tidak menggunakan reverb dan ini menggunakan reverb sekarang yang terakhir kita berikan efek automatic pitch correction nah tujuan dari automatic pitch correction ini adalah untuk memperbaiki suara yang false nah untuk memasukkan efeknya kita masuk ke menu time and pitch lalu kita pilih automatic pitch correction nah nah di nah sekarang kita pilih scale nah scale untuk scale ini tidak perlu kita ubah karena lagunya ini lagu ini sudah ya karena lagu ini memang lagu yang menggunakan scale mayor kemudian untuk key nya key nya ini kita gunakan kita masukkan sesuai dengan nada dasar yang kita gunakan di lagu ini jadi kebetulan lagu ini menggunakan nada dasar G jadi kita pilih G untuk attack nya kita kita gunakan satu saja kita set di satu dan untuk sensitivity nya kita set di angka 10 kenapa kita tidak naikkan ini karena itu akan berpengaruh itu akan terlalu mengganggu kalau kita berikan angka yang tinggi nah ini ketika kita gunakan yang tinggi jadi dia akan terlalu mengganggu vokalnya jadi kita usahakan seminimal mungkin jadi kita set di yang paling rendah saja di angka 10 dan untuk attack nya kita set di angka 1 oke coba kita dengarkan yang hasil akhirnya nah untuk hasil akhir dari lagu ini bisa kalian nonton di video musik yang ada di channel ini nanti link saya taruh di deskripsi oke teman-teman jadi untuk video kali ini cukup sekian dan semoga bermanfaat silahkan teman-teman terus belajar aplikasi ini sebenarnya masih banyak ya efek-efek yang bisa teman-teman explore disini karena untuk kalau kita berbicara mixing audio itu tidak mutlak kita harus berpaku pada satu tutorial saja tetapi kita harus menyesuaikan juga dengan keadaan di lapangan keadaan bagaimana karakter suara yang ingin kita edit dan seperti apa keinginan kita seperti apa keinginan kita oke untuk video kali ini sampai disini dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih Terima kasih.